Apa sih yang berubah dalam hubungan lo ketika lo merasa bosen? Biasanya males ketembok Yang males berhubungan lebih intens lagi sih kayak ada Udah lah, pasti terserah lah mau gimana gitu Pernah nggak lo merasa bosen dalam sebuah hubungan? Sering Merasa bosen dalam hubungan, pernah sih mbak Pernah sih pasti Pernah nggak sih? Kayaknya agar semua orang nggak sih? Nggak cuma gua Kalo ditanya pernah atau nggak, jawabannya pernah Kalo boleh tau, emang waktu itu lo pacarannya udah berapa lama? Kurang lebih jalan 2 tahun lah, belum genep 2 tahun sih Waktu itu sih gue pernah ngerasa bosen di tahun-tahun pertama gue pacaran Gue biasanya paling bentar tuh 8 bulan ya Sebagai seorang Sagittarius, kayaknya bosen tuh 3 bulan juga udah bosen ya Baru 3 bulan Oke Apa sih yang bikin lo bosen saat pacaran? Yang bikin gue bosen itu adalah aturan mbak Terlalu banyak aturan yang ada di dalam hubungan Kayak gue mau makan tapi gue harus laporan Terus gue mau kerja harus laporan berangkat Di awal banget pacaran tuh memang kan belum kenal lebih dalam lah ya Jadi sifat dari posesifnya itu yang bikin gue bosen Kayak contohnya gue nggak boleh pergi sama si B, gue nggak boleh pergi sama si A, kayak gitu-gitu Kita sama-sama dan kita berdua tuh saling tidak mencari satu sama lain Biasanya karena rutinitasnya gitu-gitu doang gitu Karena nggak pernah aneh-aneh lah Jadi cuma makan, nonton, makan, nonton Biasanya itu yang bikin gue bosen sih Nggak punya me time Benernya kalo pacaran gitu nggak harus selalu bareng sama pacar kan Harus masih, harus punya me time juga Tapi gini-gini, emang lo sendiri tipe orang yang bosenan apa nggak sih kalo lagi pacaran gitu? Kalo gue sendiri sih, tipenya nggak yang bosenan Untuk pacaran sih gue bukan orang yang gampang bosen ya Kecuali pasangannya juga kurang enak, nah itu bikin bosen Tapi kalo pasangannya enak, gue juga enak juga nggak bikin bosen Hmm, bosenan Serius, bosenan? Banget Kalo menurut gue sih tergantung ya, gue tergantung gue waktu itu pacaran sama siapa juga gitu Sebenernya bisa dibilang bosenan sih Ehm, itu tadi Mungkin karena gue juga bukan, belum di fase yang pengen pacaran yang serius banget Yang komitmen, yang bener-bener komitmen Oke abis kita pacaran, kita langsung nikah tuh belum kesitu gitu Jadi emang belum ada urgency untuk kesana gitu Apa sih yang berubah dalam hubungan lo ketika lo merasa bosen? Balas WhatsApp bisa lebih dari 8-9 jam lah Biasanya males ketemu Gila ya, jahat banget ya orangnya Dari gue sendiri cuek Waktu itu jamannya masih chat, eh masih SMS ya Jadi di SMS gue baca tapi gue nggak bales dia Padahal bisa aja gue bales, tapi kan gara-gara posisinya jadi males aja gitu Biasanya yang paling keliatan tuh udah jarang ketemu gitu Ataupun kalau chat juga biasanya seadanya aja cuma ngabarin lagi dimana Males apa ya, males berhubungan lebih intens lagi sih kayak ada Udah lah, terserah lah mau gimana gitu Jadi kayak bodo amat gitu Pacar lo sendiri nyadar nggak kira-kira kalau lo sempet bosen gitu? Ya ada, ada sesadaran Sangat menyadari Waktu itu pacar gue nyadar lah ya kan Namanya kita pacaran, kalau misalnya gue balesnya jarang-jarang Gue balesin juga seenaknya aja Pasti kan juga aneh kan Biasanya sadarnya pas udah mau putus sih Kadang-kadang kalau gue bosen biasanya ujung-ujungnya putus Oke, baiklah Nah terus kalau dari lo sendiri nih Cara mengatasinya gimana kalau dari pengalaman lo? Kalau yang dulu sih didimin aja, akhirnya ujung-ujungnya ya pisah Cuman kalau sekarang tuh diomongin Jadinya sama-sama tau Kaga ada pak, seolah pengennya pasangan waktu itu dimengerti terus Tidak mau mengerti pas kegiatan gue sehari-hari gitu Jeleknya gue, wah ini gimana kalau ada orang yang nonton gue nih? Komunikasi sih, penting banget komunikasi Karena ketika kita komunikasi suatu masalah itu bisa langsung cepet kelar Jadi misalnya pacar lagi ngambek Terus ditanya kamu kenapa? Gapapa ya itu bukan suatu solusi Ada lah obrolan ya, one on one gitu ngobrol Pasti ada, salahnya dimana Terus juga saling evaluasi kira-kira Oh kalau gue soalnya ini kemarin lagi ada sibuk kayak gini, gini, gini gitu Terus dari kita harus tau yang harus mengaku Mengalami kebosenan duluan itu yang mana gitu Misalnya kalau dari gue, oh yaudah kalau gue emang yaudah gue gak aku salah Kemarin gue emang gue terlalu senang sama kerjaan gue Gue terlalu sibuk, gue terlalu enjoy sama temen-temen gue misalnya Buat gue ya lo harus bisa bikin pasangan lo jatuh cita setiap hari aja sih sama lo gitu Karena effort kan dan komitmen juga Terus endingnya gimana dari hubungan lo waktu itu? Ghosting sih ya Goodbye Endingnya ya disuruh pilih Pilih dia atau kerja ya gue pilih kerja lah gitu Jadi intinya lo putus? Akhirnya putus sama gitu Setelah ngobrol biasanya ada yang langsung terima ada yang enggak gitu kan Nah kadang-kadang sulitnya ketika misalnya kita menemukan kondisi yang orangnya sulit untuk menerima Itu udah harus pakai cara yang paling janas tuh gitu Cuma sebenernya itu adalah sebuah pilihan terakhir ya Endingnya adalah ketika semua pendewasan itu udah gue lewatin Kita pacaran berarti dari setahun itu gue lanjut lagi 5 tahun Sampai akhirnya kita memutuskan menikah Dan sekarang gue juga udah punya anak Satu anak udah umur satu tahun Satu tahun ya Jadinya happy ending deh Kalo yang sama yang sekarang gue tuh kebetulan udah 4 tahun jalan Dan pasti udah banget bosannya gitu Kayak yang tadi gue bilang sih karena memang Buat gue kan komitmen juga kan lo pacaran Dan kalo lo mau usaha dan bikin cewe lo atau pasangan lo Terus yakin sama lo ya lo harus effort bikin dia Emang jatuh cinta dalam bentuk ngilangin rasa bosen juga gitu loh Ketika kalian udah bosen Bukannya kalian harus mencari yang lain Tapi selesaiin dulu masalah yang ada di hubungan kalian Kenapa kalian bosen Kenapa pasangan kalian bosen Lebih baik dikomunikasikan Bukannya malah mencari pelarian atau pelampiasan ke orang lain gitu sih Ini agak melankolis aja sih Bikin lo jatuh cinta setiap hari aja sama pasangan lo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax